Saudara Korps Marinir membantah kejanggalan kematian Letu Eko Damara ketika bertugas di Papua. Komandan Korps Marinir, Majen TNI Marinir, Andy Supardi, menyayangkan pihak keluarga enggan menerima penjelasan. Marinir TNI Angkatan Laut memastikan bahwa Letu Eko meninggal bukan karena dianiaya. Andy menjelaskan proses penemuan jenazah korban, evakuasi hingga proses pemakaman dilakukan sesuai prosedur. Bahkan keluarga dipersilakan melihat hasil pemeriksaan jenazah korban. Namun pihak keluarga enggan mempercayai keterangan dan hasil investigasi. Yang kedua, beliau menyampaikan disini ada bukti leban-leban seperti di dekat mata, kemudian di tangan dan di punggung. Kami langsung cek koordinasi seperti yang ada di Zoom sekarang, kami undang sengaja ini, beliau-beliau ini sudah disumpah. Baik dokter maupun perawat termasuk saya sendiri sebagai komandan Korps Marinir disumpah sesuai agamanya masing-masing. Kami sudah sampaikan apa adanya. Di foto tidak ada sedikitpun leban, baik dipelipis dekat mata maupun di tangan. Di sana foto saat dimandikan ada dan sudah kami kirimkan. Letu Laut Eko Damara mengalami luka tembak di bagian kepala. Letu Eko merupakan personel TNI dari Yonkes 1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RI PNG PNG Yonif 7 Marinir. Terkait dengan sebab kematian, keluarga Letu Eko menduga adanya tindak penganiayaan. Kejanganan yang memaksudku adalah luka lebam yang tidak merata di tubuh. Kemudian ada seperti luka sundutan pokok. Nah, ini kan aneh. Setelah melihat itu, ini kan kami tidak lanjut.